Disini ada sebuah pertanyaan jika sebuah suku banyak dibagi oleh x pangkat 2 tambah x kurang 2 maka sisanya akan x minus 3. Pertanyaannya adalah tentukan nilai dari A dan juga B. Maka untuk persoalan seperti ini maka dapat kita gunakan konsep dari teorema sisa. Di mana untuk konsep dari teorema sisa dituliskan sebagai fx sama dengan x min A kali hx ditambah dengan sx. Di mana untuk fx sendiri merupakan yang dibagi, x min A merupakan pembagi, hx adalah hasil bagi, sedangkan untuk yang terakhir adalah sx yaitu sisa. Di mana kita mengetahui apabila x dikurangi dengan A hasilnya adalah 0, maka x akan sama dengan A. Maka dapat kita simpulkan bahwa fA sama dengan sisanya. Maka disini pembaginya yaitu adalah x kuadrat ditambah dengan x kurangi dengan 2. Maka kita faktorkan menjadi x tambah 2, kemudian x kurang 1. Maka x-nya akan diperoleh sama dengan minus 2 dan x-nya akan sama dengan 1. Kemudian kita masukkan. Karena x sama dengan A, maka f minus 2 disini kita masukkan ke dalam fungsi suku banyaknya. Maka x pangkat 4, maka minus 2 pangkat 4 adalah 16. Kemudian dikurangi dengan A dikalikan dengan minus 2 pangkat 3, adalah minus 8. Kemudian dikurangi dengan A min B dikalikan dengan x kuadrat, maka menjadi 4. Ditambah dengan 3A, tambah B, tambah 2, dikalikan dengan x-nya adalah minus 2. Maka dikalikan dengan minus 2, dikurangi dengan 3A, dikurangi dengan B. Maka kita hitung disini, maka menjadi 16, kemudian ditambah dengan 8A, kemudian disini 4-nya kita kalikan dengan A min B. Maka disini tertulis minus, maka 4A dikurangi dengan 4B. Kemudian ditambah dengan minus 2-nya kita kalikan, menjadi minus 6A, kemudian minus 2B, kemudian dikurangi dengan 4. Kemudian disini menjadi minus 3A, dikurangi dengan B, di mana sisanya yaitu adalah x-3. Maka minus 2 dikurangi dengan minus 3, hasilnya adalah minus 5. Maka disini akan tertulis 16, kemudian 8A dikurangi dengan 4A, hasilnya adalah 4A, kemudian 4A dikurangi dengan 6A, hasilnya minus 2A. Kemudian minus 2A ini dikurangi dengan 3A, maka hasilnya menjadi minus 5A. Kemudian disini, negatif disini akan masuk dalam minus 4B, maka akan menjadi positif 4B. Kemudian positif 4B ini kita kurangi dengan 2B, hasilnya adalah 2B. Kemudian 2B dikurangi dengan B, hasilnya adalah positif B, maka positif B kemudian dikurangi dengan 4, sama dengan minus 5A, maka disini didapat minus 5A, ditambah dengan B, kemudian 16 dikurangi dengan 4, hasilnya 12. Kemudian 12 ini kita pindahkan ke ruang sebelah kanan, maka menjadi negatif 12, maka minus 5 dikurangi dengan 12, hasilnya adalah negatif 17. Kemudian begitu juga untuk X sama dengan 1, maka disini kita masukkan F1, sama dengan 1 dipangkatkan dengan 4, dikurangi dengan A, dikalikan dengan 1 pangkat 3, dikurangi dengan A min B, dikalikan dengan 1 pangkat 2 adalah 1, ditambah dengan 3A, tambah B, tambah 2, dikalikan dengan 1, dikurangi dengan 3A, kurang B, maka disini akan diperoleh, karena dikatakan maka sisanya X minus 3, maka 1 kurang 3 adalah minus 2, maka F1 disini akan sama dengan minus 2, maka yang pertama, 1 pangkat 4 adalah 1, dikurangi dengan A kali 1 pangkat 3 adalah A, kemudian dikurangi dengan A, ditambah dengan B, karena disini dikalikan 1, maka tidak berpengaruh, kemudian ditambah dengan 3A, ditambah dengan B, ditambah dengan 2, dikurangi dengan 3A, dikurangi dengan B, maka minus 2 sama dengan, disini kita lihat, 1 tambah 2 adalah 3, maka dapat kita lihat disini, minus A dikurangi dengan A adalah minus 2A, kemudian minus 2A ditambah dengan 3A, hasilnya adalah positif A, kemudian positif A dikurangi dengan 3A, hasilnya adalah negatif 2A, maka 3 kurang 2A, kemudian selanjutnya, B tambah B adalah 2B, kemudian 2B dikurangi dengan B, maka hasilnya adalah positif B, maka disini, apabila 3-nya kita pindahkan ke ruang sebelah kiri, maka akan negatif, maka menjadi minus 5, sama dengan minus 2A ditambah dengan B, maka setelah ini dapat kita faktorkan, maka dapat kita kurangi disini, maka disini akan diperoleh, minus 5A dikurangi dengan minus 2A, maka akan menjadi 3 minus 3A, kemudian sama dengan minus 17 dikurangi dengan minus 5, hasilnya adalah minus 12, maka diperoleh nilai A-nya sama dengan 4, kemudian untuk mencari nilai B-nya dapat kita substitusikan ke dalam salah satu persamaan, maka disini, minus 2 dikalikan dengan 4 ditambah dengan B sama dengan minus 5, maka disini, minus 8 ditambah dengan B sama dengan minus 5, maka nilai B-nya akan sama dengan 3. Sampai jumpa di portanya berikutnya. Terima kasih telah menonton!